Wanita berusia 39 tahun ini bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan mengikut sertakan anaknya yang masih berusia 5 tahun ke lokasi syuting. Dengan mengikut sertakan sang putri ke lokasi syuting, tentu Marsha memiliki banyak pertimbangan. Selain dapat menguasih sang anak secara langsung, sang anak juga dapat menikmati indahnya alam Indonesia khususnya Pulau Jawa di lokasi syuting. Bukan hal mudah bagi seorang ibu bisa bekerja penuh dengan konsentrasi, namun meninggalkan anaknya di rumah. Sadar dengan hal tersebut, aktris Marsha Timothy membawa anaknya saat sedang syuting film. Tak sekedar syuting yang berlokasi di Jakarta, tapi istri aktor Vino Bastian ini mengajak anaknya yang baru berusia 5 tahun dalam sebuah perjalanan jauh. Tidak ya, untungnya dia alhamdulillah sehat soalnya perjalanan yang kita khawatirkan kan kalau bawa anak sakit sakit biasanya. Tapi alhamdulillah sehat dan jam kita syuting kan juga jam sehat, jadi kita tidak ada yang syuting sampai lalu kemalam itu tidak ada. Sore itu biasanya sudah selesai. Dia pun kalau misalnya lokasi-lokasi yang sekiranya buat dia capek, dia tidak ikut. Biasanya dia langsung ke hotel, jadi banyak yang bantu sih, mbaknya ikut, bantuin saya, papanya ikut juga hampir sepanjang perjalanan ikut support sistem yang luar biasa sih. Jadi membuat saya bisa konsentrasi. Dia enjoy the road trip banget ternyata. Sebagai ibu tentu saja Marsya khawatir dengan kesehatan putrinya. Tapi berkat bukungan vino dan bantuan pengasuh, anak Marsya justru menikmati kegiatan sang ibu yang sebenarnya begitu melelahkan. Namun setidaknya keinginan Marsya terpenuhi, ingin membawa liburan anak ke tempat-tempat yang dekat dengan kemurnian alam. Biasanya suka ke pantai, suka banget kalau bawa anak liburan pergi yang kalam. Cuma memang belum, saya enggak pernah, sebenarnya road trip itu belum pernah, baru pertama kali. Baru kali ini ngerasain jalan-jalan road trip sekalian syuting yang baru ini. Lalu seperti apakah aksi Marsya saat sedang bekerja namun juga membawa anak? Sampai datang di Homestay Mukini. Kita di Temanggung. Kemarin, sebenarnya dua hari yang lalu, aku di Susulin sama aku datang sini. Kita ketemu di Cirebon. Jadi dia ikut road trip sampai ke sini dan enggak tahu deh, mungkin ikut sampai habis atau enggak, belum tahu. Tapi it will be her first experience juga road trip kayak gini. Akhirnya hari ini selesai dulu karena hujan. Jadi kita langsung balik ke hotel di Cirebon. Hiburan pagi-pagi ya. Ini katanya asem. Hai, kita udah selesai hari ini. Tandanya ini terakhir kita syuting di Temanggung. Setelah kita lima hari udah di sini, menyenangkan. Pasti kangen banget sama Temanggung. Kalau buat gue ini pengalaman pertama ke Temanggung dan enggak nyangka seperti ini. Dan besok kita akan pindah ke Pacitan besok pagi. Jaap. Dan dengan menonton! Doida. Selamat malalti. Ya. Terima kasih.